Saat pramugari cantik ini canggung pada Jenderal Andika Perkasa. Panglima TNI Andika Perkasa seringkali menjadi sorotan. Terlebih tiga bulan lagi Andika Perkasa yang kini menjabat sebagai Panglima TNI itu akan pensiun. Belum lama ini seorang wanita Angkatan Udara TNI AU jadi sorotan karena bertugas melayani perjalanan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebagai pramugari. Dilansir dari surya.co.id, sosok Serda Hanifa seorang anggota wanita Angkatan Udara atau Wara TNI AU baru-baru ini jadi sorotan. Ia menceritakan pengalamannya selama menjadi pramugari pesawat VIP TNI AU yang bertugas melayani perjalanan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Dalam tayangan di channel Youtube Jenderal TNI Andika Perkasa, Serda Hanifa mengaku agak canggung saat ikut perjalanan Jenderal Andika Perkasa. Meski demikian, ia mengaku bangga dengan pekerjaan dan tugas yang diembannya. Melayani Jenderal Andika Perkasa memiliki kesan tersendiri bagi Serda Hanifa. Sebab Jenderal Andika Perkasa selalu ramah dan melempar senyum kepada awak pesawat. Untuk saya pribadi, itu sudah dua kali mendampingi Pak Andika dalam penerbangan misi Panglima. Kebanggaan untuk saya untuk jajar di misi Panglima ini karena Pak Andika setiap kali jajar itu selalu ramah, selalu senyum, selalu menyapa kami. Ujar Serda Hanifa. Senyuman sang pemimpin membuat Serda Hanifa canggung alias kikuk. Namun demi profesionalitas, ia harus bisa menghalaunya. Canggung itu wajar, tapi mau tidak mau itu sudah tugas kami, jadi harus merubah, suasananya itu harus cair. Jangan sampai canggung atau jadi masalah, kesannya kaku atau bagaimana gitu. Pungkasnya. Hari ini kebetulan saya mendapatkan misi Panglima TNI ke Surabaya. Pada saat pagi, biasanya kami untuk VIP itu J-2 harus sudah berada di pesawat. Jadi biasanya, misalkan ETD pukul 9 take off, berarti otomatis jam 7 harus sudah di pesawat. Kami berangkat 30 menit sebelum itu sudah berangkat dari Mei. Yang saya mendaftar Gadiwara, itu sebenarnya saya sudah tahu kalau TNI AU itu memiliki pramugari TNI AU VIP yang terbang mendampingi para pejabat TNI AU dan pejabat negara di Indonesia. Pada saat saya lulus menjadi wanita angkatan udara, kemudian dari satu letting itu kami dipilih kurang lebih ada 20 sekian orang untuk diseleksi menjadi pramugari TNI AU. Dari sekian yang seleksi itu hanya ada 18 orang dari letting saya yang diterima menjadi batch belas di pramugari TNI AU. Untuk saya pribadi itu, kalau tidak salah sudah dua kali mendampingi Pak Andika dalam penerbangan misi Panglima. Kebanggaan untuk saya untuk jajar di misi Panglima ini, karena Pak Andika setiap kali jajar itu selalu ramah, selalu senyum, selalu menyapa kami yang saat pada jajar. Canggung itu wajar, tapi mau tidak mau itu sudah tugas kami, jadi harus merubah suasananya itu, menganggap suasananya itu harus bisa cair. Jangan sampai canggung atau malah kesannya jadi kaku atau sebagaimana itu.